Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya, Tidak Sabri Mita, inilah headline news harian poskota edisi Senin 25 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi Menaikan perpanjangan perjanjian kerjasama terkait pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang Perjanjian kontrak dilakukan bersamaan dengan berakhirnya masa kerjasama pemanfaatan TPST Bantar Gebang pada 26 Oktober 2021 mendatang TKS terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang ini disusun berdasarkan kurun waktu 5 tahun sekali Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Teriza Patria mengatakan bahwa tidak ada masalah yang signifikan dengan pihak Pemkot Bekasi terkait pemanfaatan kembali lahan tersebut Selain itu pemirsa, para penerima dana kompensasi sebesar Rp300.000 per kakak juga ditambah menjadi Rp24.000 di mana sebelumnya hanya Rp18.000 Beralih ke berita kriminal Sepasang suami istri Tega menghabisi nyawa pedagang telur ayam lantaran kesal tidak kunjung membayar kredit mobil ke pihak leasing Jasad korban pun dibuang ke Kanal Banjir Timur Mayat pria ditemukan di aliran Kanal Banjir Timur atau KBT Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Ternyata korban pembunuhan Kronologi kejadian bermula saat korban yang belakangan bernama Andri 40 tahun yang sehari-hari berdagang telur terlilit masalah overkredit mobil jenis minibut Dia tidak kunjung membayar kicilan ke pihak leasing sehingga memicu dendam Nah asalnya lagi sebelum dibuang ke Kanal Banjir Timur Jasad korban lebih dulu dibungkus kain putih Lalu diberi pemberat batu agar mayatnya tenggelam Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guru Arief Darmawan mengatakan Bahwasannya nyawa Andri diduga dihabisi oleh 5 tersangka Dimana 2 diantaranya merupakan Pak Sutri Kemudian hanya berselang 12 jam setelah mayat ditemukan Polres Jakarta Utara bersama Polsek Cilincing Gerak cepat untuk menangkap 5 orang tersangka tersebut Memanfaatkan kolong flyover sebagai taman kreasi baru Orang Indonesia atau OI Tangerang Selatan berinisiatif untuk membuka taman baca untuk masyarakat umum Taman Baca Masyarakat Kolong atau TBMK di Jalan Dewi Sartika Ciputat Tangerang Selatan Menjadi tempat harapan bagi banyak orang Apalagi taman ini menyuguhkan fasilitas belajar yang tidak dipurut biaya sama sekali Taman di bawah kolong flyover sudah ada sejak 4 tahun belakangan Dimana lokasi flyover sepanjang 1,4 km itu membentang melintasi pasar Ciputat Berawal dari keresahan wilayah yang kumuh OI Tangerang Selatan berinisiatif untuk membenahi Sekaligus mengelola kolong flyover tersebut menjadi taman baca untuk masyarakat Dengan adanya fasilitas taman baca Banyak anak jalanan yang datang dan turut serta belajar bersama Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Senin 25 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya Trida Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum